Transisi energi kepada listrik dalam berkendara akan segera digalakan dengan kerjasama PLN dan Himpunan Bank Negara. Hal ini dilakukan untuk menciptakan ekosistem yang bersih dan menjaga lingkungan. PT PLN bekerjasama dengan Himpunan Bank Negara untuk mempermudah masyarakat dalam memperoleh motor listrik. Himbara yang terdiri dari Bank Mandiri, BNI, BRI, PTN, dan BSI berkolaborasi dalam upaya percepatan ekosistem kendaraan bermotor listrik berbasis baterai. Dalam konferensi PES, Direktur Utama PT PLN, Darmawan Prasojo menyebutkan bahwa PLN beserta Himbara siap mendukung program bantuan pemerintah dalam kepemilikan KBLBB. Masyarakat diharapkan tidak perlu ragu untuk memiliki motor listrik karena akses pembelian yang dipermudah melalui aplikasi PLN Mobile. Dan harga yang lebih terjangkau mulai dari tanggal 20 Maret 2023 nanti. Selain itu, PLN juga memberikan insentif dalam pembelian motor listrik melalui PLN Mobile. Di antaranya voucher listrik untuk pelanggan prabayar, diskontagihan listrik untuk pelanggan pasca bayar, voucher battery swap secara gratis, pemberian asuransi, hingga undian seperti umroh dan kendaraan listrik. Kami di sini membangun suatu kolaborasi agar transisi ini bisa berjalan dengan lancar dan para pengguna kendaraan listrik bisa merasakan kenyamanan pergantian pergeseran dengan adanya kebijakan pemerintah ini. Nah untuk itu, kami sekali lagi mengucapkan timasi kepada pemerintah dan saya juga di sini mengucapkan timasi kepada Himbaran, kepada AIBC, kepada manufaktur yang berdasar sama. Semoga ini hanya awal saja, di mana ke depan ekosistem ini semakin menguat, semakin kokoh. Percepatan ekosistem KBLBB ini juga merupakan langkah kolaboratif pemerintah, badan usaha, dan masyarakat dalam mewujudkan net zero emission pada tahun 2060 mendatang. Selain itu, diharapkan percepatan ini dapat memperluas lapangan pekerjaan, mempercepat pertumbuhan ekonomi, dan bersama untuk penjaga lingkungan. Dari Jakarta, Fidya Ramadhani, Rafa Dwi Kusuma, AI News melaporkan. Berakhir pekan murah meriah di tengah kota Jakarta, sekarang makin banyak pilihan. Salah satunya adalah Taman-Taman Kodok di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Dan kita akan langsung melihat bagaimana keindahan Taman Kodok Menteng, Jakarta Pusat. Bersama rekan kami, Galu Pandu, yang saat ini sudah berada di sana. Selamat siang. Galu, bagaimana suasana akhir pekan di Taman Kodok? Apakah ramai di sana, Galu? Halo, Domi, Afisa, dan juga Pemirsa. Saat ini saya berada di Taman Kodok Menteng, Jakarta Pusat, dan suasananya sangat seru di sini. Ini ada atraksi yang menjadi salah satu daya tarik untuk warga sekitar mengunjungi Taman Kodok, yaitu air mancur yang ada di belakang saya. Dan bukan hanya warga sekitar yang menonton dari sekitar pinggir area, namun anak-anak kecil justru bermain air di area tersebut. Dan memang meskipun hanya dinyalakan dua kali dalam sehari, yaitu dari jam 6 pagi dan juga jam 12 siang, namun warga juga tetap dapat melakukan beragam aktivitas di area Taman Kodok, mulai dari berjalan-jalan ataupun sekedar menghabiskan waktu seheng bersama dengan keluarga. Pagi tadi ada pun keluarga yang ada di daerah sekitar, datang ke sini untuk mengelartikar, kemudian juga makan-makanan yang disediakan oleh pedagang kaki lima yang ada di kawasan sekitar Taman Kodok, dan juga menikmati area terbuka hijau yang ada di pusat ibu kota ini. Karena memang lokasinya sangat dekat dengan Taman Menteng dan juga bersebelahan dengan lapangan basket, sehingga banyak pula warga yang berolahraga di sana untuk berkunjung ke sini. Demikian dari kawasan Taman Menteng, kembali ke Anda Davi dan Arlista. Baik, terima kasih banyak atas laporannya. Galuh Pandu langsung dari Taman Kodok, Menteng, Jakarta. Selamat kembali bertugas dan pemirsa. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan AINU siang hari ini. Saya Arlista Hadi. Dan saya Davi Pratama, pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktifitas, selamat siang, dan sampai jumpa. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Terima kasih atas kebersamaan Anda.